Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Alhamdulillah kalau teman-teman di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Nah teman-teman ketemu lagi nih sama Miss Caca. Teman-teman tahu nggak kita minggu ini mau bahas tema tentang makanan lho. Subtemanya tentang es krim. Wah pasti teman-teman pada suka nih kalau subtemanya tentang es krim. Dan sub-subtemanya kita akan membahas tentang cara membuat es krim. Nah teman-teman di rumah, apa sih itu es krim? Es krim adalah sebuah makanan beku yang terbuat dari susu teman-teman. Es krim itu terbuat dari susu ya. Nah es krim itu banyak rasanya. Rasanya itu ditambahkan dengan perasa manis atau buah-buahan. Jadi makannya ada yang namanya es krim strawberry, es krim blueberry. Terus ada yang ditambahkan biskuit seperti rasa oreo. Nah seperti itu teman-teman. Es krim itu banyak manfaatnya lho untuk tubuh kita. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk memperkuat tulang. Kenapa? Kua es krim bisa memperkuat tulang? Karena di dalam es krim itu terdapat vitamin A dan D serta kalsium yang bagus untuk tulang lho teman-teman. Nah teman-teman di rumah dengan teman-teman mengonsumsi es krim, teman-teman jadi perasaannya itu lebih bahagia, lebih nyaman. Nah teman-teman di rumah, tahu enggak berapa lama es krim dapat disimpan? Es krim dapat disimpan selama 3 bulan apabila disimpan di dalam freezer atau lemari pendingin, teman-teman. Tapi apabila teman-teman simpan di dalam ruangan, es krim hanya bertahan 1 sampai 3 jam. Jadi es krim itu bisa bertahannya selama 1 sampai 3 jam ya apabila disimpan di suhu ruangan. Artinya teman-teman hanya meletakannya pada suatu ruangan aja, enggak dimasukin ke dalam freezer. Nah teman-teman di rumah, di mana sih teman-teman bisa dapat membeli es krim? Nah teman-teman di rumah bisa membeli es krim di kedai, di sualayan, di toko kelontok, atau di warung-warung yang menyediakan es krim teman-teman. Tapi teman-teman bisa lho membuat es krim sendiri dengan cara yang sederhana. Dengan cara membuatnya menggunakan santan plastik yang berisi es batu dengan garam. Lalu dimasukkan susunya ke dalam plastik kemasan dan dikocok-kocok teman-teman. Itu nanti bisa jadi es krim. Nah teman-teman di rumah, kapan waktu yang tepat teman-teman bisa mengonsumsi es krim? Nah teman-teman bisa mengonsumsi es krim itu jam 3 sore sampai jam 6. Kenapa? Karena jam 3 sampai jam 6 sore itu lemak yang terdapat pada es krim tidak akan terserap oleh tubuh kita teman-teman. Jadi makannya lebih baik mengonsumsinya diantara jam 3 sampai jam 6 sore. Nah teman-teman di rumah, kenapa sih es krim itu tidak boleh dimakan secara berlebihan? Karena es krim juga ada dampak buruknya bagi tubuh kita. Salah satunya adalah membuat diabetes. Karena ada beberapa es krim yang menggunakan gula secara berlebihan. Jadi itu rasanya manis. Mungkin teman-teman tidak berasa itu manis. Padahal itu manis sekali. Karena ada zat kimia yang menyerupai gula yang membuat manis itu teman-teman. Nah terus juga bisa membuat bikin gemuk kalau mengonsuminya dengan cara yang salah. Siapa yang bisa mengonsumsi es krim? Teman-teman tahu es krim itu bisa dikonsumsi di atas umur 12 bulan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman adiknya atau saudaranya yang belum berumur 12 bulan atau 1 tahun. Jangan diberikan es krim dulu ya teman-teman di rumah. Nah teman-teman apabila teman-teman lagi keadaan kurang sehat atau mengonsumsi es krim di malam hari. Lebih baik jangan. Karena es krim juga dapat menyebabkan batuk pila. Nah teman-teman di rumah. Sekian dulu ya penjelasan dari Miss Jaca. Miss Jaca tutup. Nanti kita akan lanjut pada kegiatan inti. Terima kasih banyak teman-teman di rumah. Daaah! Terima kasih udah nana-teman di rumah. Terima kasih.